Sejumlah foto repro sepak terjang pahlawan nasional A.A. Maramis terpempang di rumah cucu keponokannya Lisa Maramis di Kelurahan Paldua Manado. Ada kebanggaan tersendiri bagi Lisa memiliki sosok kakek yang adalah seorang pahlawan nasional. Meski tak pernah melihat langsung, namun ia banyak mendengar kisah tentang perjalanan hidup A.A. Maramis dari anggota keluarga lainnya. A.A. Maramis termasuk salah satu anggota dalam Panitia V yang ditugaskan pemerintah merumuskan Pancasila. Pahlawan nasional asal Minahasa ini juga menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia pertama. Menurut Lisa Maramis, banyak hal yang patut diteladani dari sikap seorang A.A. Maramis diantaranya kejujuran dan keteguhan dalam memegang prinsip. Beliau adalah orang yang pemberani, mungkin sifat lainnya agak negatif tapi jadi kelebihannya juga keras kepala. Tapi kami berpikir keras kepala lebih kepada prinsip yang benar. Dan beliau juga orangnya jujur, mau yang lulus dan memperjuangkan yang benar. A.A. Maramis ditetapkan sebagai pahlawan nasional sejak 2019. Menurut pemerhati sejarah, A.A. Maramis adalah sosok penting peletak fondasi keuangan bangsa ini. Ia juga memindani lahirnya uang rakyat Indonesia. Namun sayang, hingga saat ini sosok A.A. Maramis tidak pernah muncul dalam mata uang kertas rupiah yang beredar. Sangat disesalkan karena sampai saat ini wajah dari inisiator pencetakan uang Republik Indonesia pertama itu wajahnya tidak pernah dan atau belum tertera dalam mata uang kertas Republik Indonesia. Kita tidak tahu apa alasannya, tapi berharap ke depan wajah beliau bisa terpampak di mata uang kertas Republik Indonesia. Atas kipran dan perjuangannya, A.A. Maramis dianugerahi sejumlah tanda kehormatan. Di antaranya Bintang Mahaputera Utama, Bintang Gerilia, dan Bintang Republik Indonesia Utama. Selain itu, nama A.A. Maramis juga diabadikan sebagai salah satu gedung di Kompleks Kementerian Keuangan.